Pertama, saya dari kecil memang senang melihat lukisan, juga senang melukis. Begitu sampai di SMP, SMA, saya di SMA juga pernah jual kartu lebaran yang pakai lukisan itu pakai cat air. Saya juga tinggir-tinggir di pinggir toko saya lakukan karena untuk menyalurkan hasrat yang timbul. Jadi saya senang sekali. Kemudian kebetulan sampai sekarang, karena saya di sekolah dasar, jadi setiap tahun itu ada event seperti FL2SN, itu pasti ada lomba-lomba lukis, kemudian ada yang PAI, itu juga ada kaligrafi dan sebagainya. Jadi dari situlah lebih meningkat lagi rasa senang untuk melukis. Ketika melihat anak bisa melukis itu, itu yang membuat saya menjadi semakin senang. Kalau aliran saya itu inginnya sebenarnya saya kerealis, dan ini lagi sedang latihan kerealis gitu. Memang dari dulu sebenarnya sebetulnya jadi untuk lebih mudah, barangkali lebih mudah ditangkap oleh masyarakat luas. Apalagi saya di dunia pendidikan juga, anak-anak bisa langsung menangkap, oh ini gambar orang lagi nyapu dan sebagainya gitu. Jadi untuk aliran ya sementara ini realis. Ketika saya menyampaikan ke anak, kemudian kalau ada pentas-pentas seni, lomba-lomba itu, saya mengajak anak untuk duduk di luar biarnya seperti itu. Kemudian anak suruh memperhatikan permainan anak, gerak anak, atau mungkin benda-benda yang ada di sekitar. Lalu saya silahkan anak untuk menggores semampunya dan semaunya. Jadi saya pun tidak akan melarang bentuknya seperti apa, kemudian nanti setelah itu, setelah semuanya sudah digores dengan baik, kemudian diulas apa, diperbaiki sedikit demi sedikit, kemudian sampai pewarnaan juga satu demi satu itu. Anak menjadi senang, jadi gambar seperti apapun bentuknya, kalau memang pewarnaannya bagus juga, insya Allah gambarnya juga menarik. Sekarang banyak sekali gambar dari anak-anak, kalau di FL2SN, pekan seni itu, kalau di tingkat keupaten, provinsi pun, sekarang sudah luar biasa. Jadi dari anak-anak setingkat SD saja, gambarnya sudah bagus-bagus sekali. Anak akan lebih bagus dari gurunya gitu. Jadi saya pun mendidik anak, ya pokoknya gambar seperti apapun, kalau itu sudah dibuat dengan baik, insya Allah kalau ketika ada figura-figura seperti itu, ya sudah bagus sekali.